La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba Winnie Jones, seorang mualaf asal Australia, diundang menjadi salah satu pembicara di acara peringatan bagi korban serangan teror ke masjid di Christchurch. Selandia baru yang digelar oleh warga Castle Main, sebuah kota kecil di pedalaman negara bagian Victoria. Dikutip dari ABC Australia, acara yang diisi Winnie merupakan bentuk dukungan bagi kelompok minoritas di Castle Main. Bukan hanya untuk Muslim, dukungan juga ditujukan untuk suku aborigin jajawurung, pencari suaka, dan kelompok imigran dari berbagai negara. Dalam pidatonya, Winnie mengatakan kebencian tidak dimulai dengan sebuah aksi teror, tapi lewat sikap diskriminasi. Kebencian dimulai dengan seseorang yang tidak ingin saya menggunakan jilbab, tidak ingin duduk di sebelah saya di tram, atau berteriak mengejek saya di jalanan, kata Winnie. Winnie menyebut tragedi di Christchurch telah membuat komunitas Muslim dan komunitas lain dari latar belakang berbeda untuk bersatu dan saling dukung satu sama lain. Teroris sudah gagal, karena apa yang kita lihat malah kesatuan yang luar biasa dan kekuatan. Ujar perempuan berkulit putih itu seperti dikutip dari ABC Australia, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2019. Winnie yang merupakan seorang muhalaf memutuskan memeluk Islam sejak tiga tahun lalu. Dia tertarik masuk Islam setelah mengikuti program pertukaran pemuda Australia Indonesia, AIEP, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tahun 2015 lalu. Winnie awalnya hanya coba-coba mengenakan hijab di Banjarmasin untuk menghormati budaya setempat. Namun Winnie memutuskan untuk tetap mengenakan hijab ketika ia kembali ke Australia. Menggunakan jilbab menjadi bentuk penolakan perempuan sebagai objek dan seksualisasi tubuh perempuan, ujar Winnie. Keluarga Winnie mendukung penuh keputusannya mengenakan hijab sebagai kewajiban seorang muslimah. Namun tak bisa dipungkiri bahwa keluarganya juga mencemaskan Winnie karena masih adanya Islamophobia di Australia. Di tahun 2017, wanita yang sedang menyelesaikan program doktor di University of Melbourne untuk bidang studi hukum hak perempuan itu menikah dengan pria Indonesia. Winnie dinikahi oleh Syahrial Umar, pria asal Aceh yang sekarang bekerja sebagai guru bahasa Indonesia di sebuah sekolah dasar di Bendigo. Castle Main adalah tempat yang baik untuk membesarkan keluarga, kata Winnie yang pertama kali bertemu suaminya di program AIYEP. Dari program AIYEP di Indonesia, Winnie mengaku sangat menghormati keberagaman agama di Indonesia dan mempelajari tiap-tiap agama. Kembali ke Australia, ia meneruskan belajar soal Islam yang menurutnya menyerukan keadilan sosial sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Demikian kisah perjalanan Mualaf Winnie. Semoga ia bisa istiqomah dan menginspirasi teman-teman untuk lebih giat lagi dalam beribadah. Amin Allahumma Amin. Amin Allahumma Amin.